Sekarang kita akan update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 4.173 kasus baru di Indonesia. Sehingga jika diakumulasi, total kasus positif COVID-19 menjadi 452.291 orang. Sementara itu hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat diumumkan tambahan 3.102 pasien sembuh dan totalnya kini mencapai 300.084 orang. Terima kasih. Ya ampun. Kasian. Kasian sekarang ini. Ya ampun. Betul itu. Lihat nih. Grafiknya selalu meningkat. Ya ampun. Halo guys. Lagi ngapain? Sini. Gabung loh barang kami. Mantap. Mantap loh. Kayaknya seru banget nih kalian nih. Biasalah. Lagi ngobrol-ngobrol santai aja. Iya. Santai-santai aja. Kita ngobrol-ngobrol aja kita. Lihat nih. Pandemi ini sudah setahun ya merubah di Indonesia. Betul tuh. Sudah setahun aku di rumah aja. Di rumah aja bosan. Tidur, makan. Tidur, makan. Bangun, tidur, mandi. Eh. Santai. Selu-selu. Ada dampak positifnya juga loh. Apa nih? Setuju tuh. Gak hanya dampak negatifnya aja. Ya kan? Bener kan? Ada dampak positifnya. Yang aku rasain ini selama pandemi. Aku punya banyak waktu bisa kumpul bareng keluarga. Hapis setiap hari malahan. Wah. Seru ya. Waktu bareng keluarga semakin banyak. Biasanya kan kita cuek dengan orang-orang lain. Nah, selama pandemi ini. Kita diajak untuk berbera rasa. Dan peduli terhadap orang lain. Itu penting itu. Iya, betul tuh. Kan selama masa pandemi ini. Kita mulai kebiasaan yang baru lagi nih. Kita tuh mulai terbiasa memakai masker. Memakai ini, face shield ini. Baru kita mulai harus rajin cuci tangan pakai sabun. Begitu kita harus bisa jaga jarak nih. Satu meter. Dengan orang-orang lain. Ya, kalau dipikir-pikir bagus juga sih. Supaya menjaga agar jauh dari penyakit. Ah, mantap. Cuk, cuk. Rinsul gue habis. Gapakah kalian? Oh. 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 Terima kasih.